Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. Dalam Pelajaran PAI kelas 8 Pada bab yang kedua ini Kita akan membahas tentang Mengenal Ataupun lebih dekat kepada Allah Dengan mengamalkan sholat sunnah Ada beberapa macam pelaksanaan Atau tata cara kita mengamalkan Dan juga melaksanakan sholat sunnah Yang pertama Marilah kita mengajak kepada diri kita sendiri Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib Dengan benar dan sempurna Apakah kita juga sudah Mendirikan sholat kardu Dan tidak pernah meninggalkannya Marilah kita interpeksi diri Kita sendiri Bahwa sholat yang kita kerjakan Sudah betul Atau belum Sudah pusuk Atau belum Bagaimana kalau ternyata dihadapan Allah Sholat kita itu belum dianggap sempurna Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita Maksudnya Kita disuruh untuk menyempurnakan Kekurangan-kekurangan sholat itu Dengan melaksanakan sholat sunnah Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan Atau yang beliau ajarkan kepada kita Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut Kita dapat lebih Mendekatkan diri kepada Allah Serta menyempurnakan ibadah kita Pelaksanaan sholat sunnah merupakan Cerminan Ini merupakan cerminan Jati diri tingkat ketakwaan seseorang Dalam mendekatkan diri kepada penciptanya Seorang hamba kepada Allah Dalam melaksanakan sholat sunnah ini juga Kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Pertanyaannya Sudah sejauh mana kita melaksanakan sholat Sholat wajib itu dengan pusuk Kalau hal ini masih ada Keraguan dalam diri kita Ada baiknya kita melaksanakan sholat sunnah Dengan terus-menerus Sehingga ibadah ini merupakan Sebuah ibadah yang tetap kita laksanakan Di samping itu juga Dalam pelaksanaan sholat sunnah ini Pernahkah untuk melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Tentu kalian bisa melaksanakannya Misalnya pada saat melaksanakan sholat harian idul fitri Maupun harian idul adha Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat idul fitri atau idul adha secara sendirian Secara lebih rincinya Ada beberapa macam sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah Yang pertama sholat sunnah idul fitri Yang kedua sholat a'idul adha Yang ketiga sholat gerhana matahari Yang keempat sholat gerhana bulan Dan yang kelima sholat minta hujan Sekarang mari kita bahas satu persatu dari kelima sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah Sholat sunnah idul fitri adalah merupakan sholat sunnah dua raka yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri Setiap tanggal satu sawal setelah melaksanakan ibadah puasa ramadhan satu bulan lamanya Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah mu'akad Sangat dianjurkan A'id artinya kembali Yaitu dengan hari raya idul fitri ini Kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari Yang sebelumnya selama satu bulan kita dilarang bagi yang diwajibkan dalam melaksanakan ibadah ramadhan ini Waktu untuk melaksanakan sholat idul fitri adalah sesudah terbit matahari Sampai tergelincirnya matahari pada tanggal satu sawal tersebut Adapun tata cara pelaksanaan sholat hari idul fitri tergambar dalam beberapa bagian-bagian Yang pertama tentunya sudah melaksanakan lebih kurang satu bulan pelaksanaan ibadah puasa Kemudian yang kedua sholat idul adaha Sholat idul adaha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban Atau hari raya idul adaha Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 suhijjah Bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci Jadi ada korelasinya antara pelaksanaan sholat idul adaha Dengan pelaksanaan ibadah haji Dengan demikian orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat idul adaha Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji Hukum melaksanakan sholat idul adaha adalah sunnah mu'akad Artinya sangat dianjurkan Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat idul adaha sama dengan pelaksanaan sholat idul fitri Yang berikutnya sholat gerhana matahari Artinya sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akad Waktu pelaksanaan sholat ini Mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali Tampak utuh seperti semula Kemudian yang berikutnya sholat gerhana bulan Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akad Sama dengan gerhana matahari Sangat dianjurkan Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya ketika gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali Yang terakhir merupakan sholat sunnah istisko atau bintah hujan Merupakan sholat sunnah yang dianjurkan ketika kita mengalami kekeringan Dan juga kita alam sudah tidak ada hujan tidak turun Inilah kita dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk melaksanakan sholat istisko Inilah tahapan-tahapan lima macam pelaksanaan sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah Cukup sekian yang bisa Mr. sampaikan pada pertemuan hari ini Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami apa yang Mr. sampaikan Bilai topik muhal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!